Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pompei, kisah tragis kota maksiat yang diazab Tuhan karena gemar berzina Italia tak hanya menarik karena sepak bola atau menara pizzanya saja Negara yang satu ini ternyata menyimpan sejarah kelam sebuah kota bernama Pompei Kota Pompei diakini sebagai kota maksiat yang terkena azab berupa letusan gunung Vesuvius Hingga akhirnya lenyap terkubur selama 1700 tahun Renung Tuhan kota ini akhirnya ditemukan di kota Neples, Itali Setelah para ahli arkeolog melakukan penggalian dan penelitian Sejarah kelam kota Pompei banyak dihubung-hubungkan dengan kisah kehancuran yang dialami umat Nabi Lut alaih salam di kota Sodom Dijelaskan dalam Al-Quran, umat Nabi Lut terkena azab Allah akibat perbuatan maksiat mereka yang melampaui batas Kaum Sodom suka bersina dan juga suka melakukan hubungan seks dengan sesama jenis Akibatnya mereka dicungkir balikan, dihujani batu belerang panas secara bertubi-tubi dan mengalami berbagai azab mengerikan lainnya Hingga akhirnya kota Sodom Musnah terkubur Peristiwa serupa terjadi kembali pada masyarakat kota Pompei Catatan sejarah menyebutkan kota Pompei merupakan simbol kemerosotan moral pada masa kekaisaran Romawi Di kota ini marak terjadi perilaku seksual menyimpan seperti pada masa Nabi Lut Tak hanya itu, pelacuran juga ramai di kota Pompei Bahkan sudah tak terhitung lagi jumlah rumah-rumah bordil yang ada di sana Tiruan alat kelamin dalam ukuran aslinya digantungkan di depan pintu-pintu rumah bordil Menurut tradisi, secara turun-temurun dari kepercayaan masyarakat Pompei Organ seksual dan persetubuhan tidak seharusnya disembunyikan Melainkan harus dipertontonkan secara terang-terangan Perilaku seks bebas di kalangan masyarakat Pompei bukanlah hal yang tabu pada saat itu Masyarakat Pompei bebas bersina di pinggir jalan ataupun di pasar-pasar Akhirnya, letusan gunung Vesuvius menghancurkan kota Pompei Tak satu pun warganya mampu melarikan diri Aliran lahar panas membanjiri dan membumi hanguskan semua bentuk kehidupan di sana Peristiwa itu membuat kota Pompei terkubur oleh lahar dan debu selama ribuan tahun Hingga pada suatu waktu, para arkeolog menemukan reruntuhan kota itu 3 meter di bawah tanah Saat ditemukan banyak rangka mayat bergelimpangan di berbagai sudut Mayat-mayat tersebut ditemukan sedang dalam posisi melakukan zina Baik dengan lawan jenis maupun sejenisnya Menguak misteri kuburan kuno kota Pompei Pompei inilah kota legendaris di Italia Kota ini musnah akibat letusan dasyat gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi Saat ini para ilmuwan terus melakukan penelitian di wilayah tersebut Pompei terus menjadi sumber penemuan ilmiah yang tak ada habisnya Kata salah satu arkeolog yang melupakan penelitian kota Pompei Seperti dikutip tim berisalah nabi dari berbagai sumber Para arkeolog dari French Geneberat Baru-baru ini mendapat temuan mengejutkan di gerbang Herculaneu, Pompei Mereka menemukan makam kuno yang diduga usianya jauh lebih tua dari masa Romawi Kuburan kuno ini diyakini berasal dari masa Samite Suku yang terlibat dalam pertempuran sengit dengan Roma di abad ke-4 sebelum Masehi Kuburan itu berisi fas dan bejana yang masih dalam kondisi bagus Selain itu ada pula kerangka perempuan dewasa Benda-benda dalam makam itu telah terkubur selama lebih dari 2 milenium Sebelum Pompei musnah pada 79 Masehi Benda-benda ini menjadi temuan langka Sebab sangat jarang ditemukan dalam makai makam di Pompei Penemuan ini membantu para arkeolog untuk melakukan penelitian masa sejarah di Pompei Yang hingga saat ini relatif tak tereksplorasi Penggalian ini membuktikan bahwa kota Pompei masih hidup Dan bahwa kita harus melestarikannya Karena terus memberikan kita bahan untuk penelitian Tambah Osana Menurut Osana benda-benda di dalam makam itu akan diteliti Benda-benda yang terkubur itu akan menunjukkan kepada kita Peranan perempuan dalam masyarakat Samite Dan bisa memberikan wawasan sosial yang berguna bagi kita Tutur dia Hingga kini para arkeolog belum memastikan apakah ada makam lain di sekitar lokasi itu Sebab selama Perang Dunia Kedua area itu sangat sulit untuk digali Ini sebuah keajaiban bahwa kuburan itu telah bertahan Tapi saya yakin Pompei masih memiliki hadiah lebih banyak lagi Ujar Osana Saat ini situs Pompei menjadi lokasi wisata populer di Italia Tahun lalu lokasi ini dikunjungi oleh 2,7 juta pelancong Menjadi tempat paling banyak dikunjungi wisatawan setelah koloseum Baiklah sahabat, itu tadi sekilas tentang sejarah kota Pompei Semoga kisah ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh